anti jamur HP itu ada beberapa macam ya ada yang bahan matte bahan bening bahan biru bahkan bahan yang yang utamanya bahan motif karena memang yang polos itu untuk bahan depan jadi untuk anti jamur HP itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi HP ini contohnya kali ini ini Samsung A15 ya bahannya bening ya bahannya glossy bahannya glossy nah jadi karena bahan glossy seperti ini ini bagusnya kita pasang yang bening kalau memang teman-teman mau pasang yang polos ya kalau memang teman-teman pasang yang motif juga bisa itu yang teman-teman bisa pilih yang warna tanahnya yang bening jadi motifnya langsung di atas handphonenya ya ada seperti beberapa video sudah saya upload sebelumnya oke ini tuh istilahnya untuk refresh ya buat teman-teman yang yang bingung ya setelahnya mau ngelindungin HPnya dari jamur tapi nggak suka motif tuh ada caranya itu bisa dipasang yang polos kalau memang HPnya desainnya matte yang anti-siri jari ya kan anti-gores itu bisa gunakan yang bahan anti-glare ya ini karena memang bodinya glossy ya kan mengkilat jadi biar tidak mengurangi kekantangan HPnya kita pasang yang kristal clear atau bening oke ini cara pasang cukup gampang ya karena disini ada memang mata setengahnya atau perkat bisa kita letakkan dulu kalau memang teman-teman lihat sudah pas kiri kanan atas bawah oke nah baru kita gosok ya gosok scrub ataupun apa ya kalau memang teman-teman nggak ada alatnya di rumah bisa di menggunakan ktp kartu ATM ya kartu yang keras jadi untuk di ujungnya nanti dilapisi dengan tisu kadang sebagian teman-teman di wilayahnya nggak ada konten terdekat ataupun ada konten nggak ada alatnya kan jadi memang harus pemulihannya via online jadi untuk pemasangannya ya cukup mudah jadi kalau memang teman-teman tanya rekomendasinya apa ya teman-teman bisa jadi itu yang merek dari vifan yaitu yang paling mudah untuk pemasangannya untuk merek ada banyak ada dari awas kaizen ya dan lain sebagainya man yang saya paling sering menggunakan merek dari sipannya nah cuma salah satu kendala buat teman-teman yang pasang di rumah mungkin di saat ada kurang rapi seperti ini ya misalkan di kontor ada alatnya untuk merapikan ban yang ingin kita sampaikan nah cara pemasangannya ya kalau memang mau yang paling rapi ya bawa ke tempatnya kelemang pasangnya juga bisa lebih gampang ya memang sedikit lebih ini ya caranya kalau ditutup di kontor ada alatnya kalau memang di rumah teman-teman bisa menggunakan korek api ya cuman api jangan terlalu berkat dijauhkan saya ya Oke sampai jumpa di video selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh